Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat mitra Pengijian kali ini menjelaskan tentang Salah satu surat di Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim Idha zul zilatil ardu zil zalaha Wa akhrajatil ardu afqolaha Dan seterusnya Sahabat mitra seperti apa penjelasannya Khasiat, kegunaan, manfaat, seltafahidah Dari surat tersebut seperti apa Dan cara menggunakannya bagaimana Kita ikuti penjelasan dari beliau Prof. Dr. K. J. Dulofer, Pondap Santer, Sulawajat, Bajan, Alamak Selamat menikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah Rujulun sop-awang lanang Fakola sop-awak rajul Ono wang lanang takon kanin Nabi Akhrik Mugi matahakan jenengan Dimajakan jenengan Ni ing kulong Suratan ing surat jamiah Kang ngumpulakan maksudnya ngumpulakan macem-macem keapian kanya Nabi kalau saman ulangi surat nopo singgisong ngumpul macem-macem keapian-keapian surat nopo kanya Nabi kalau saman kandani kanya Nabi laku ngeledek rata-rata samani sojo apal pakro amuko maca akan kanya Nabi maca akan duing rojil diwacak nopo idha zul zilatil ardu zilzalah hantafaroko saingong rambung nopo kanya Nabi minda songo idha zul zilatil ardu zilzalah lu dadaan lu, ikinudunonya ini surat-surat dalam Al-Quraniku gak komek dipek ganjarane ganjarane dipek hukume hukume tapi surat-surat dalam Al-Quranu kena dipek khasiyate khasiyate macem-macem khasiyate ayat kursi kaget tolak belahi surat muluk kaget tolak isik sokubur nah ini sama pengen tadi wong gemah ripah loh jinawe gampang sandang pangane seger kuarasan awae wih oleh kebagusan gak karuan agai jelali apalno surat idha zul zilatil ardu zilzalah diwacak sabendino aja samedilalek sampai mari pakola ngucap sopa arrojul luang lanang waladzi baasa kapil haki waladzi demi gusti Allah aladzi maknani gusti Allah baasa kang ngutus sopo aladzi kaing jenengan bil haki selawan gua ka beneran ka beneran paazituran nambai ingsun anda songgo idha zul zilatil ardu abatan saklawas lawasi empatnya ini wong di isonya petukkan nabi kadang kalau petuk pisang dikandani ini awak mu gelem ngapal moco idha zul zilatil ardu sabendino ojo dilerek lerek awak bakal jadi menung so kemayangan gak karuan apa ini wong langsung mulai bergeruneng wes kan nabi kalau janjitan sambian saklawas selawasi kalau bakal moco wiritan idha zul zilatil ardu zil jalan lihat aneh lagi wong ikutok kalau waco mark diwaco eben mari sembahyang esok bensore wiritan idha zul zilat ini manjini wong desonya wong butuh iso nik wong jawab yang diulangi sun mat kaji jarang goyang waduh wocok ini diwocok 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 satu duke semua baru kari-kari mungkur so jelong lanang kaya apa kan nabi ngomong wong deso kesa kesa ngomong pun kan nabi kubat moco iwaz zilat sak lawas lawas lian kubat moco nabi wong deso ceng ini nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam aflaha bejo banget arwajilu arwajilu tashirnya kata-kata dicilik no dari kata-kata rojulun rojulun dicilik no jadi arwajilun ini aisha waisah muhammad muhaimidun ini aisha gede aisha cilik waisah ini muhammad gede dicilik muhaimidun muhammad cilik ini rojulun wong lanang gede ini ruwajilun wong lanang cilik bejo banget so ruwajilu wong lanang cilik tapi kata-kata dawe kanya nabi lho seneng banget kanya nabi roh wong janji waiswiritan sitok salawasi rinom diwoco 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 gak mari-mari yaitu surat idha zul zil atil ardu zil zalah aneh saman kepingin iso biasa nabi ponder sampai dilakoni dipasani dipraktek diwoco esok sore gak mari-mari sampai pirang dino ada sempatang pulau dino ada sampai pitung dino ada sampai telung dino diwoco seage-age iku harang ngerialati pengen iku wais oleh khasiyate timbangan nganggur diwoco istani adi moco aku pirang dino pitung dino piro patang pulau dino supaya saman bisok ini segede jadi menunggu sing gemah ripah jinawe praktek kisah di jaman mondok eh mondok jatura turu sampai lemuh lemuh ya ini lemuh ini sapi ya kena dikorban dan cava hidup lemuh di apa dikorban siapa yang doyan hidup gak payung buah gak nosen emuh ono ay saboh bucawe tok sing lemuh mergo apa gak gelem wiritan dah cukup sekian saja kami akhiri wabilat wakridayah warridawal inayah wassalamualaikum warahmatulloh wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum warahmatulloh wabarakatuh sahabat mitra demikian tadi telah kita ikut bersama pengajian dari beliau Profesor Dr. K.A.J. Blofer dari Pantap Santer Surah Bacat Pakiran lambongan membahas tentang fadilat dan keutama dari salah satu surat Al-Quran yaitu Bismillah Rahman Rahim Ida Zil 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 Al Zil Zal Laha dan seterusnya sahabat mitra silakan diser kepada sahabat keluarga orang-orang petikat anda agar mereka juga mendapatkan kebermanfaatan dari pengajian ini semoga tidak berjariah buat kita semuanya sekian dari kami mohon maaf mohon maaf berada khilaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh